Pemirsa 25 September 2024 merupakan masa tahapan kampanye dipulai. Terkait ini pula, Polres Tanjau Barat meminta kepada sejupla paslot tetap ciptakan kondisi sejuk dan damai dalam momen kampanye, terkhusus bagi masyarakat dan simpatisan pendukung salah satu paslot. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Tanjau Barat, AKBP Agung Basuki. Guna menciptakan pilkada serentak tahun 2024 yang sejuk, aman dan damai. Pada November 2024 mendatang, Kapolres Tanjau Barat imbau masyarakat saling menjaga dan menciptakan pesta demokrasi sejuk damai. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, sejak masa tahapan paslon hingga penetapan nomor undia nomor urut, khusus simpatisan pendukung paslon telah mengikuti sesuai aturan yang berlaku, bahkan tidak terjadi kendala apapun terkhusus dalam pengamanan. Bahkan sejumlah tahapan berjalan sejuk, aman dan kondusif. Meski demikian, sejumlah imbauan tetap terus dilakukan. Salah satunya yakni mengimpau masyarakat Tanjau Barat untuk tetap saling menjaga. Salah satunya tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan hoaks. Baik yang bersumber dari medsos maupun media bahasa, dipastikan tetap teliti, saring sebelum seri. Para seluruh masyarakat Tanjau Barat, pesta demokrasi sudah dimulai. Kita harapkan semuanya saling menjaga diri, kemudian tidak mudah terpercaya dengan isu-isu yang belum jelas, berita-berita hoaks maupun berita-berita yang ingin memecah belah persatuan di Tanjau Barat. Kita sama-sama menciptakan situasi aman, damai, negeram, sehingga pemilu kada di tahun 2024 ini berjalan dengan jujur dan bermantabat, sehingga nanti dapat menghasilkan ataupun menciptakan pimpinan yang bisa membawa Tanjau Barat dari Tanjau yang lebih pakmur dan sejahtera. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.